Hahaha Seberapa banyakkah dari kamu yang geram saat sebuah seri game keren di masa lalu? Ternyata pada seri terbarunya, kualitasnya menjadi burik karena ada campur tangan propaganda perwukian Terlebih, kenapa sudah banyak game perpelangian gagal tapi kok industri game barat masih ngotot terus melakukannya? Jika kamu punya sudut pandang berbeda, silahkan sampaikan di komentar supaya kita bisa diskusi bersama Eh, selamat datang di Gamer Baru Waktu, kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu Ya, mari kita mulai gak melehin alasan game perwukian gagal tapi masih tetap dilanjutkan Sebelum memulai lebih lanjut, perlu saya ingatkan Dalam beberapa tahun terakhir, makin gencar saja game yang bermuatan propaganda perwukian Atas dasar DEI, Diversity, Equity, dan Inclusivity Sederhananya, mereka menggunakan alasan keberagaman Sebenarnya, konsep tersebut bukanlah sebuah masalah Yang jadi masalah adalah eksekusinya yang terlalu maksa Seperti punya anak yang belum cukup umur untuk jadi ketua RT Tapi dipaksakan untuk menjadi ketua RT meskipun dengan merubah aturan yang sudah ada Karena jika kita amati Sebenarnya soal keberagaman dalam video game itu sudah lama ada Sejak era game zaman jebot Dan gak pernah menjadi masalah Dalam konteks agenda perwukian Kita bisa melihat karakter protagonis afro dari Adam Hunter di game Berknuckle Kemudian karakter non-binary, Knights di game Knights into Dreams Jadi sebetulnya, alasan keberagaman itu kurang tepat Lebih tepat adalah pengakuan dan penerimaan ideologi perwukian Kaum pelangi berbahaya ini dari masyarakat umum secara mainstream Yang dikamuflaskan dalam bahasa keberagaman Ya biasalah, negara macam Imi Riki Circuit ini kan sebagai negara penggerak utama propaganda perwukian ini Hipokritnya luar binasa Dalam konteks video game Sudah banyak contoh game yang mengandung unsur perwukian itu gagal total Seperti di tahun 2024 ada Concord Kemudian juga Dustborn Anonine Dan sepertinya Dragon Age Vail Guard juga bakalan menyusul Sementara ada juga sebagian kecil yang sukses di pasaran Seperti yang paling baru adalah Baldur Kid 3 Ya, secara umum Dragon Age Vail Guard termasuk rame pemainnya Tapi termasuk kecil banget untuk game sekelas Dragon Age Itu kata beberapa penggemarnya Nah, lalu kenapa banyak developer maupun publisher game barat Yang masih ngotot memasukkan propaganda perwukian pada game-game keluaran terbaru? Mengapa meski sudah rugi besar, mereka masih saja terus ngeyel seperti itu? Lalu, sampai kapan hal seperti ini akan terus terjadi? Ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjawab semua itu Dan berikut ini salah dua teori yang banyak berseliwaran di internet Yang terdengar masuk akal Di luar teori untuk mengurangi populasi manusia dengan ideologi lagi bete Pelangi berbahaya Yang pertama adalah teori demi menormalisasi agenda pelangi berbahaya Dalam hal ini, uang sudah tidak penting lagi bagi para pemilik kepentingan ini Karena yang paling penting adalah ideologisnya tersampaikan dan diterima oleh masyarakat luas Lalu, apakah mereka buang-buang duit begitu saja? Bahkan sampai menutup studio dan melakukan PHK massal? Ya, kalau dalam urusan seperti ini Buang-buang duit bukanlah kalimat yang tepat Akan lebih tepat disebut jika memang itulah harga yang harus dibayarkan Demi tersampaikannya ideologi mereka Jadi, duit dan para karyawan yang studionya tutup itu Sudah masuk perhitungan sebagai harga yang harus dibayarkan Yang intinya-inti Game, kemudian para penggemar, kemudian studio dan para karyawan Bukanlah hal penting bagi para pemilik agenda ini Semua itu cuma pion-pion yang siap dikorbankan dan dibuang kapan saja Demi proses normalisasi ideologi agenda perwukian ini Kemudian soal duit yang hilang, gimana dong? Ya, anggap aja itu mungkin bagi mereka semacam dana CSR Atau Corporate Social Responsibilities Dimana pihak yang memberi CSR memang enggak menuntut mendapatkan timbal balik dalam wujud duit Tapi lebih ke terlaksananya program mereka Yang intinya, sudah ada budget khusus untuk itu Yang hilang pun duitnya enggak menjadi masalah Contohnya, saya dulu pernah bersama beberapa kawan Mendapatkan dana CSR untuk program UMKM Tentu saja setelah kita lolos seleksi ya Nah, waktu itu duitnya enggak diminta balik Tapi, UMKM yang terpilih harus melaksanakan program-program yang sudah kami sampaikan Saat proses seleksinya Jadi, wajib bikin laporan rutin progres program yang kami buat setiap bulan Cuma itu saja, enggak diminta duitnya untuk balik Teori lain menyebutkan game-game perwukian tersebut digunakan untuk sarana laundry Laundry duit maksudnya Jadi, alasnya gini Biaya bikin game itu kan termasuk mihil banget Terutama untuk sekelas game AAA Apalagi game 4A dari Ubisoft Dengan biaya produksi yang tampak besar dan game yang enggak laku di pasaran Maka duit yang hilang tersebut akan terasa wajar dianggap sebagai kerugian Tapi, apakah benar itu kerugian? Karena dalam teori pencucian uang, belum tentu hal tersebut adalah kerugian Bisa saja ada permainan soal budgeting di sana Jadi, biaya produksi yang sebenarnya ternyata di bawah biaya produksi yang dilaporkan Ya, sebagai perusahaan publik memang ada kewajiban mereka untuk melakukan audit tahunan Tapi, apakah yakin 100% auditnya itu benar? Ingat kasus Lehman Brothers pada tahun 2008 yang lalu Lehman Brothers ini adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di Amerika dan bahkan dunia pada waktu itu Dan itu pun, mereka bisa mengalami kerugian karena Ya, ada masalah-masalah yang tidak diketahui atau tidak ketahuan saat dilakukan proses audit Sebagai contoh, sekarang kita bandingkan saja Apakah estimasi biaya 300 juta dolar untuk game sekelas Star Wars Outlaw itu wajar? Mengingat game sekelas God of War Ragnarok saja cuma butuh biaya 200 juta dolar Setidaknya dalam aspek teknis saja, Star Wars Outlaw itu tampak tidak sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan Kemudian, cara kedua mencuci uang bisa dengan mendapatkan uang dari penjualan produknya dalam konteks ini game-nya Jadi, meskipun gamenya tidak laris, tapi dari beberapa game yang terjual saja sudah bisa untuk mencuci duit kotornya itu Penjelasannya gini, misal ada pengusaha muda di Kerajaan Gorgom yang punya duit kotor 1 miliar Yang dia sebut sebagai investasi dari dalam dan luar negeri Kerajaan Gorgom Lalu dia bikin usaha kuliner dan serentak buka cabang pada beberapa kota besar Misal dia jualan cilok beragam rasa Lalu ada pemasukan 100 juta sebelum akhirnya semua cabangnya itu bangkrut Lalu apakah dia rugi 900 juta? Ya jelas tidak Dia tetap untung 100 juta Kan yang 1 miliar itu duit kotor bukan duit punya dia, tapi duit hasil nilep Jadi dia sama sekali tidak keluar duit apapun untuk modal Ya, kurang lebih seperti itu ilustrasinya So, itulah salah dua teori populer soal kenapa tetap banyak game bermuatan perwokean Meskipun sudah banyak bukti bahwa game bermuatan perwokean itu gagal di pasaran Ya, tentu saja ini sekali lagi di luar teori populer lain Soal upaya mengurangi populasi manusia So, apakah kamu punya pendapat lain? Yuk diskusi di komentar